hey guys welcome back to mouthwatch youtube channel markasnya watch enthusiast cerdas nah jam tangan kronograf dengan panda dial kayak gini memang sudah jadi favorit ya di kalangan pencinta jam tangan dari dulu posisi sub-dial dan warnanya mengingatkan kita sama jam tangan legendaris rolex daytona rev 6239 nah makanya jam tangan ini dijuluki seitona panda oleh para penggemar seiko selain warnanya cakep ada segudang hal spesial lainnya dari jam tangan ini nggak pake lama langsung aja mari kita review seiko prospects SSC 813 P1 speed timer panda ini nah kira-kira apa aja ya kelebihannya yang pertama dari namanya aja udah ketahuan ya jam tangan ini mengandung nilai sejarah jadi ceritanya pada tahun 1969 silam beberapa brand jam tangan berlomba dulu-duluan bikin jam tangan otomatik kronograf pertama di dunia nah pada saat itu seiko sukses menjadi brand yang pertama kali merilis jam tangan otomatik kronograf ke pasaran lewat seiko 5 speed timer 6139 dan demi mengenang kembali memori manis itu pada akhir 2021 kemarin seiko membangkitkan lagi speed timer dan memasukkannya di jajaran seri prospects dan salah satunya jam tangan yang ini pak terus yang kedua ukuran jam tangan ini juga istimewa diameternya cuma 39 mm dengan lak-tulak 45,5 mm bisa dibilang ukuran ini sweet spot sempurna banget buat mayoritas pergilangan tangan laki-laki di dunia jadi terlihat sempurna banget kalau udah nempel di pergilangan tangan nah yang terakhir jam tangan ini juga dibekali solar powered quartz movement kaliber V192 praktis nggak perlu gonta ganti baterai atau setting ulang penunjuk waktunya mesin itu juga mendukung 3 sub-dial yakni sub-dial di posisi pukul 9 menampilkan detik utama sub-dial di pukul 3 sebagai indikator 24 jam dan bisa difungsikan sebagai zona waktu kedua sementara sub-dial di pukul 6 sebagai power reserve indicator sekaligus 60 menit stopwatch mantep banget kan pak kuih langsung kita bahas spesifikasinya case diameternya 39 mm case thickness 13,3 mm lock to lock 45,5 mm lock width 20 mm case material stainless steel strap material stainless steel water resistance hingga 100 meter glass material single dome cypher crystal with anti-reflective coating dan movement menggunakan solar powered quartz movement kaliber V192 power reserve hingga 6 bulan when fully charged jadi gimana pak? dilihat dari kanan, ke kiri, atas, ke bawah? nggak bisa dipungkiri kalau jam tangan ini adalah salah satu kronograf dengan siluet paling ganteng dominasi brush finish pada case dan braceletnya bikin tampilannya semakin sporty dan gagah sementara polish finish di sisi samping membangkitkan kesan elegan bezelnya juga harus diperhatikan nih pak fix bezel diberi skala tachymeter buat ukur kecepatan berdasarkan waktu tempuh dengan lock width 20 mm, koleksi ini termasuk jajaran strap monster alias ukuran strapnya mudah dicari di pasaran jadi bapak bisa mudah gonta-ganti strapnya yang jelas Seiko nggak lupa untuk kasih material Lumi Bright biar auto nyala saat gelap kayak gini penampakan Lumi-nya so gimana pak? paket komplit banget kan jam tangan yang satu ini? performa oke punya, tampilan juara, dan punya nilai sejarah pula untuk harganya under 10 juta, dan worth it banget dengan semua kualitas yang ditawarkan kalau Minwatch prediksi value-nya bakal naik ya seri berjalannya waktu, percaya deh sama Minwatch buruan check out, link produknya sudah ada di caption ya pak oke sekian lu ya dari Minwatch silahkan like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya thank you for watching, and see you on the next video sub indo by broth3rmax